Ini ada pertanyaan dari Ibu Kamelia Alika Ahviah. Selamat sore Ibu, semoga Ibu sehat ya. Pertanyaannya, Bu Nuno, apakah yang bukan dari bidang pendidikan namun sudah lama masuk Dapodik dan lama mengabdi di sekolah swasta, apa bisa mengikuti seleksi administrasi dan terpanggil di PPK 2025? Ini mau menjelasannya. Jadi begini, bagi guru yang sudah mengabdi lama dan terdaftar di Dapodik, tetap bisa mengikuti seleksi PPK bagi guru tertentu dengan menggunakan ijasa S1 yang tercatat dan valid di PD Dikti. Jangan khawatir ya, Ibu bisa. Bidang studi PPK yang bisa dipilih sesuai dengan ijasa S1 yang dimiliki. Misalnya, ijasa S1 ilmu murni matematika, di peraturan kita kan ada ya, ilmu murni matematika itu bisa memilih bidang PPK matematika untuk guru kelas SD. Begitu juga dengan yang lain. Nanti untuk ngecek misalnya ijasa saya ilmu bukan pendidikan, bisa ikut PPK apa, bisa. Dilihat di lamannya PPK juga ya. Betul, Bu Nuno. NUPTK tetap menjadi syarat bisa ikut seleksi, Bu. Gimana, Mas? Iya, Bu Dijen. Jadi, sebetulnya syarat NUPTK untuk seleksi PPG bagi guru tertentu saat ini tidak diwajibkan, Bu Dijen. Yang menjadi syarat wajib adalah NIK-nya. Oh, NIK ya? NIK yang valid itu yang menjadi wajib. NUPTK belum wajib ya? Tidak lagi, Bu Dijen. Betul, status valid di mana NIK padan antara data yang ada di Pusdatin dengan data yang ada di Dukcapil dengan kesesuaian antara digit angka pada NIK itu, Bu. IK-nya sesuai, namanya sesuai, tempat lahir sesuai, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Nah, ini kalau sesuai semua bisa masuk-masuk. Nah, jadi itu tadi, Mas, Bu Resta, dan ibu-bapak-ibu semuanya yang masih bertanya-tanya tentang NUPTK. Tidak lagi ya, yang wajib itu NIK-nya itu valid. Jangan sampai ternyata 16 digit, ternyata cuma 15. Atau namanya nggak sama yang ada di Dukcapil dengan data Bapak-Ibu. Jadi, itu yang paling penting NIK. Pastikan itu valid. Jadi, begitu ya, Mas Diria. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Ibu semua. Selain banyak pertanyaan, ada apresiasi juga nih, semoga kita, ini juga dirasakan oleh Bapak-Ibu guru yang lain. Dari Ibu Siti Irmawati, terima kasih Ibu Siti, terima kasih banyak Ibu Dirjen yang telah berikan ruang dan kesempatan kepada honorer. Lama yang berpuluh-puluh tahun mengabdi, dan buat para guru yang baru mengabdi, cukup bersabarlah. Pasti akan ada kesempatan ke depan. Luar biasa itu namanya positive thinking, atau berpikir positif. Untuk Ibu Siti, semoga juga menular pada saya tentu, dan Mas Direktur, dan juga Bapak-Ibu guru semuanya. Insya Allah, yang belum terpanggil, akan segera terpanggil. Semua guru mendapat kesempatan yang sama, asal memenuhi lima syarat administrasi yang tadi sudah disebutkan Mas Direktur. Terima kasih telah menonton!